Bupati Merangin Al-Haris melakukan panen raya padi sawah di desa Seling Kecamatan Tabir. Padi yang dipanen termasuk dalam jenis padi unggul di mana dalam 1 hektare dapat menghasilkan 6,1 ton gabah. Guna memwujudkan merangin mantap, unggul di bidang pertanian, pemerintah Kabupaten Merangin selalu mendorong para petani untuk terus meningkatkan produksi hasil pertanian, salah satunya padi sawah. Pada panen perdana padi di tahun 2019, Bupati Al-Haris turun ke lokasi untuk panen bersama dengan para petani yang berada di desa Seling Kecamatan Tabir. Padi sawah yang dipanen merupakan jenis padi kualitas baik yakni Infara 3 dan Infago 3. Dua jenis padi tersebut dapat dipanen 2 hingga 3 kali dalam setahun dan dapat menghasilkan minimal 6,1 ton gabah dalam 1 hektare. Bahkan jika digarap dengan lebih baik, maka dapat menghasilkan hingga 8 ton dan dapat 3 kali panen setahun. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan masyarakat tidak perlu takut lagi untuk menanam padi, karena saat ini pemerintah telah mewajibkan setiap PNS perbulannya untuk membeli beras merangin. Pada hari ini kita melakukan panen perdana padi sawah di lokasi desa Seling. Dan sawah di sini alhamdulillah luas sekali jumlahnya, ada 360 hektare sawah yang ada di lokasi ini. Dan ini dibina oleh para penyeluh kita, pespertanian. Untuk diketahui, beras hasil para petani desa Seling telah dapat ditemui di pasar yang ada di Merangin. Sehingga para petani setempat telah dapat memproduksi beras untuk dijual ke masyarakat umum. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.